oke halo semuanya dan selamat datang kembali di tanya seputar hukum untuk pertanyaan kali ini yaitu bukti apa yang perlu disiapkan ketika ingin mengajukan gugatan ke pengadilan atau permohonan ke pengadilan kalau ingin mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan berarti sudah jelas ini perkaranya adalah perkara perdata dan sesuai dengan hukum acara perdata untuk alat bukti dalam hukum acara perdata itu kan ada 5 yaitu sesuai dengan pasal 164 HIR dan pasal 1866 KUH perdata disebutkan alat bukti dalam hukum perdata itu ada 5 yang pertama yaitu adalah bukti tertulis itu termasuk surat akbel dan lain sebagainya yaitu yang kedua adalah bukti saksi dan yang ketiga adalah persangkaan yang keempat adalah pengakuan dan yang kelima adalah sumpah seperti itu jadi ketika seseorang ketika Anda ingin mengajukan sebuah gugatan ke pengadilan atau mengajukan permohonan ke pengadilan maka Anda perlu siapkan bukti-bukti tersebut karena nanti pada agenda pembuktian setelah agenda pokoknya selesai ke akhirnya pembuktian maka alat bukti juga akan disampaikan di dalam sidang pembuktian misalnya bukti surat bukti suratnya apa? ada akte otentik, ada akte di bawah tangan ada sebuah perjanjian, ada surat, ada dan lain sebagainya setelah itu karena yang dianut adalah satu bukti itu masih kurang jadi harus ada dua alat bukti yang pertama ada bukti surat makanya kedua digunakan alat bukti yaitu keterangan kesaksian yaitu dari saksi yang melihat, mendengar, dan menyaksikan kejadian tersebut seperti itu oke, jadi siapkan salah satu, salah dua dari kelima alat bukti disini kalau persangkaan gitu kan nanti gak kuat nanti malah bisa dibilang bencemora nama baik atau pengakuan kalau pengakuan kan gak mungkin kan pihak tergugat itu ngaku jarang sekali serta nanti sumpah juga bisa digunakan sebagai alat bukti di perkara perdata jadi sebelum mengajukan gugatan karena di dalam posita sebuah gugatan tersebut itu menjelaskan bagaimana apa saja yang menjadi kronologinya dan kronologi tersebut itu juga harus didukung dengan yang namanya alat bukti bahwa itu alat bukti tertulis atau alat bukti dari saksi atau alat bukti dari sumpah, pengakuan, dan lain sebagainya maka hal tersebut juga harus disiapkan nanti karena di agenda pembuktian hal tersebut akan menjadi pokok inti dikabulkan atau enggaknya sebuah gugatan tersebut oke, saya kasih contoh misalnya Anda mau mengajukan gugatan ke pengadilan atas tuntutan haasu anak maka Anda bisa cantumkan alat buktinya alat bukti tertulisnya misalnya akte kelahiran anak Anda mendalilkan bahwa anak masih di bawah umur atau muayis karena ketika muayis haasu anak jatuh di tangan ibunya seperti itu, itu kan bisa alat buktinya, alat bukti otentik akte otentiknya sedangkan untuk kesaksianya nanti mungkin dari tetangga yang menyatakan memang anak tersebut umurnya segini dekat dengan ibunya dan lain sebagainya seperti itu jika misalnya gugatannya gugatan perceraian ke pengadilan mendalilkan bahwa pihak penggugat sama sekali melakukan tidak memberikan nafkah seperti itu setelah itu terjadi pertengahan terus-menerus dan tidak perhatian setelah itu adanya indikasi KDRT seperti itu ya siapkan saja alat buktinya misalnya kalau tidak diberi nafkah print mutasi banknya bisa atau KDRT dan sering memaki print aja chatnya bisa seperti itu dan untuk saksinya keluarga-keluarga terdekat bisa ya seperti itu ini dikecualikan untuk perkara-perkara di pengadilan agama seperti itu kalau ada permasalahan mengenai di pengadilan silahkan anda cek nomor yang di depan untuk konsultasi dan lain sebagainya ya karena itu nanti akan saya bantu bimbing untuk menyelesaikan masalah tersebut dan bisa juga didampingi ke pengadilannya dengan tim kita saya pikir itu cukup ya seperti biasa semoga bermanfaat dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati